Airlangga Hartarto resmi menyatakan mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dia mengungkapkan keputusan pengunduran dirinya ini demi fokus mengawal transisi pemerintahan dari era kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo Jokowi ke Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, Rabowo Subianto. Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga kautuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, kata Airlangga dalam video dikutip dari Kompas, Minggu 11 Agustus 2024. Pada kesempatan tersebut, Airlangga juga menjelaskan bahwa dirinya telah resmi menaitakan mundur sebagai orang nomor 1 di Partai Beringin itu sejak kemaril. Sabtu 10 Agustus 2024, setelah itu, dia mengungkapkan pemilihan Ketua Umum yang baru bakal sesuai dengan adik Airti Partai. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib dan menjunjung tinggi maruah Partai Golkar. Terlepas dari keputusan Airlangga untuk mundur, Isus Rupa juga sempat bergulir menjelang Pilpres tahun 2024, tepatnya pada pertengahan tahun 2023 lalu. Pada pertengahan tahun 2023 lalu, disakan agar Airlangga mundur menjadi Ketua Umum Partai Golkar bergulir. Ada dua hal yang mendasari desakan sosok yang juga menjabat sebagai mengko perekonomian itu, disa bergulir. Pertama, saat dirinya diperiksa oleh Kejaksaan Agung Kejagung terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit menta dan produk turunan tahun 2021. Dikutip dari Kompas, dia diperiksa pada 24 Juli tahun 2023 lalu sebagai saksi atas tiga tersangka korporasi yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group. Pemeriksaan ini pun menimbulkan desakan agar Airlangga mundur sebagai Ketua Umum Golkar. Hal ini sempat disampaikan oleh anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisham. Hisham menganggap saat Airlangga diperiksa terkait kasus dugaan korupsi, meski masih berstatus saksi, maka dia sudah tidak bersih. Saat itu, dia juga mengklaim banyak mendapatkan telepon dari beberapa Ketua DPI di Golkar yang mengaku mendapatkan arahan dari DPP untuk terus mendukung Airlangga dukungan ini, kata Hisham. Terjadi di tengah dorongan agar digelarnya Musawarah Nasional Luar Biasa Munaslu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.